Chuyun menghabisi Supreme Melitian dengan gerakan pedang Hal itu diakui oleh Supreme Jisoo Bahkan langsung menghancurkan sumber kehidupan seorang Supreme Emperor Supreme Jisoo pun menanyakan siapa Chuyun ini sebenarnya Ditegaskan oleh Chuyun bahwa ia adalah seorang pembuat jalan Sementara itu terlihat ada ras iblis yang menindas ras lain Ia mengatakan bahwa kalian hanya layak menjadi korban untuk kultivasi ras iblis Namun tiba-tiba saja mereka diselamatkan oleh seseorang yang memakai kekuatan ruang Ras iblis itu mengetahui bahwa selain Kaisar Emperor Swan Ming Siapa lagi yang menguasai hukum tertinggi ini Yang pastinya itu adalah Rod Chuyun Chuyun menanyakan dimanakah batu kekacauan berada sekarang Dijawab oleh ras iblis tersebut ini adalah harta karun dari sekte sahai Ia pun bertanya-tanya siapa Chuyun yang berani mengincar batu kekacauan Ras iblis itu pun menanyakan apakah Chuyun tahu siapa gurunya Gurunya adalah Supreme Emperor Lingsha Jika menyinggungnya Chuyun pasti akan meninggoy Namun hanya dengan satu gerakan dari Chuyun Ras iblis itu berhasil dihabisi Di tempat lain ada seseorang yang menerima kabar bahwa Supreme Litian sudah meninggoy Terlihat ada wanitanya juga disana Ia pun menanyakan mengapa Supreme Litian Tidak mengirimkan jiwa spiritual untuk meminta bantuan Supreme kakek itu pun menjawab Seharusnya musuh yang dihadapi Supreme Litian melampaui Martial Emperor Wanita yang bernama Yin Niang ini menjadi khawatir Ia tidak ingin menjalani kehidupan yang mengembara dan tidak berdaya lagi Kakek Supreme Emperor itu pun menjawab tenang saja Beritahu ketiga penjaga untuk bersiap-siap Dengan batu kekacauan Ia pasti akan membuat Chuyun itu tidak bisa kembali Berpindah di ras iblis manusia serigala bilang bahwa sudah lama sekali ia tidak makan Giginya pun terasa gatal-gatal Tiba-tiba saja Chuyun pun muncul disana Para serigala itu pun justru menganggap bahwa Chuyun adalah makan malam yang istimewa Dari ras manusia yang datang dengan sukarela Waduh belum tahu Chuyun ya bos Ia pun menanyakan apakah Chuyun tahu tempat apa ini Beraninya datang kesini untuk meninggoy Dikatakan oleh Chuyun Dalam 10 detik ia harus menemukan batu kekacauan Mendengar hal itu dua serigala itu pun menganggap bahwa Chuyun kepalanya tidak baik-baik saja Mereka berdua pun menertawakan Chuyun Kata Chuyun 5 detik lagi Namun salah satu serigala langsung menyerang Chuyun Yang akhirnya serigala itu langsung dihajar oleh Chuyun Sedangkan satu serigala lagi akan memberitahukan kepada Chuyun Walau akhirnya ia juga dihajar oleh Chuyun Lalu kemudian Chuyun berjalan di antara para mayat ras iblis Ia pun didatangi oleh Nonaniang Nonaniang mengetahui bahwa Chuyun menginginkan batu kekacauan Mereka akan memberikannya Namun kata Nonaniang benda ini sangat berharga Butuh beberapa saat untuk mengeluarkannya Ia pun menyuruh Chuyun untuk tidur dulu sembari merayu Chuyun Tapi secara diam-diam Nonaniang akan menikam Chuyun dari belakang Pastinya Chuyun tidak lengah Ia pun justru mementalkan Nonaniang dengan kekuatannya Nonaniang pun mengatakan bahwa Chuyun adalah orang yang tidak tahu cara memperlakukan seseorang dengan baik Nonaniang pun mengatakan agar Chuyun pikirkan baik-baik Jika mengambil batu kekacauan Para Supreme Emperor yang menambahkannya tidak akan membiarkan Chuyun pergi Ditegaskan oleh Chuyun Jika begitu mari hancurkan para Supreme Emperor itu Kemudian Nonaniang menggunakan jimat yang ini adalah teknik kultivasi rahasia sekte sahai Dapat menghancurkan energi spiritual praktisi Yang berubah menjadi tulang belulang Ia pun nampaknya akan menahan Chuyun dengan formasi ini Nonaniang bersama tingkah anggota ras iblis yang adalah tiga penjaga Menggunakan formasi pemanggilan surgawi pelahap roh Terlihat Chuyun dililit oleh rantai di dalam formasi Kata Nonaniang, tuan muda Chuyun bersabarlah Dikarenakan ini akan segera berakhir Namun hanya dengan satu gerakan dari Rod Chuyun Chuyun berhasil membalikkan keadaan Bahkan menyerang anggota ras iblis dengan petir surgawi Salah satu penjaga pun bersyukur Jika ia terkena petir surgawi tidak masalah Namun pada akhirnya ia juga dihabisi oleh Chuyun Kata Chuyun nampaknya harus mengambil sendiri batu kekacauan Hingga akhirnya Chuyun pun mendatangi Supreme Emperor Kakek Chuyun memberikan dua pilihan Pertama, jika kakek suka rela menyerahkan batu kekacauan Ia pun akan membiarkan kakek menjadi utuh Kedua, ia akan mengambil batu kekacauan sendiri Dan sekte sahai ini akan ia lenyapkan Disampaikan oleh Supreme Kakek Ia mengandalkan batu kekacauan ini Untuk mendominasi di klan iblis Chuyun hanya seorang manusia belaka Tidak layak untuk memamerkan kemampuan Chuyun di hadapannya Supreme Kakek pun mengeluarkan teknik sembilan pasir roh hantu Untuk menyerang Chuyun Ternyata teknik ini dibuat dari batu kekacauan Cukup untuk melahap semua yang ada di dunia Bahkan jika Chuyun adalah seorang Supreme Emperor Tidak ada tempat untuk lari Terlihat Chuyun dilahap oleh kekuatan itu Kakek pun kecewa Ia fikir Chuyun itu sangat kuat Ternyata begitu Chuyun jatuh Bahkan jiwa rohnya juga hilang Nonaniang pun sangat senang Karena gurunya ini sangat kuat Kata kakek ini semua untuk nona Bagaimana nonaniang akan membalas budi Namun tiba-tiba saja nonaniang menyerang kakek Yang adalah gurunya Ia mengatakan ia lupa memberitahu kakek Sebenarnya ia juga seorang Supreme Emperor Jika bukan karena menginginkan batu kekacauan Ia tidak akan merendahkan diri sendiri Untuk menjadi kekasih dari kakek ini Terlihat kakek pun menjadi kesal Mengapa kekasihnya sendiri mengkhianatinya Itulah tipu dayamu selihatnya wanita Hingga akhirnya kakek itu pun berubah Menjadi keadalan ditendang oleh nonaniang Ia pun mengatakan dengan batu kekacauan Ia akan menjadi yang pertama Di bawah kaisa surgawi Tidak sia-sia Ia melakukan perencanaan yang matang selama ini Ia pun napak senang akan hal tersebut Akan tetapi tiba-tiba saja Di gumpalan kekuatan hitam tersebut Kekuatan Chuyun pun muncul di sana Terlihat Chuyun pun bangkit kembali Nonaniang heran bagaimana bisa Chuyun ini masih hidup Dikatakan oleh Chuyun ini hanya untuk Mengumpulkan kekuatan kekacauan yang tersebar Terlihat nonaniang pun melahap Batu kekacauan tersebut Yang membuat kekuatannya meningkat Ia pun mengatakan Chuyun beruntung Tidak meninggaui barusan Namun dengan kekuatannya sekarang Dirinya akan menghabisi Chuyun Dengan satu pukulan cepat Waduh meremehkan Don Chuyun ini bos Belum di Ia pun mengeluarkan kekuatan ularnya Untuk menyerang Don Chuyun Chuyun dengan mudah menahan serangan tersebut Hal itu jelas Membuat nonaniang menjadi heran Apakah kekuatan Chuyun Di atas Supreme Emperor Ia pun kembali melakukan serangan Dan mengeluarkan jurang racun Yang disebut jurang racun Teyin kabut Racun tersebut menyebar ke sekitar Yang menyebabkan maetras iblis Menjadi menghilang Ditegaskan oleh nonaniang Di bawah kaisar surgawi Tidak ada yang bisa lolos dari serangannya Namun kata Chuyun Ini waktunya sudah larut Ia masih harus pergi Untuk memperbaiki jalan kuno bintang Sementara nonaniang Masih bersemangat Untuk menyerang Chuyun Dengan kekuatannya Meski begitu serangannya Sama sekali tidak mempan kepada Chuyun Justru malah dirinya Yang terus-terusan turun ranah Ia pun langsung berubah Menjadi wujud ularnya Dan langsung menyerang kepada Chuyun Namun justru dirinya Malah menjadi semakin kecil Ia pun meminta maaf Kepada Chuyun Ia pun ingin menebus dosa-dosa Dengan hidupnya kepada Chuyun Namun Chuyun pun Menginjak nonaniang Yang adalah ular kecil tersebut Dan Chuyun pun Berhasil mendapatkan Batu kekacauan Dan tinggal satu lagi Batu kekacauan yang tersisa Ia pun akan mendapatkannya Oke guys Itulah lanjutan Alur cerita Denghua Spirit Source of Rite Part 169 Di season 4 kali ini Dan untuk pasal lanjutnya Seperti biasa Akan di update Setelah episode Barunya Sudah muncul Terima kasih Buat kalian yang menonton Sebelum ini Dan selalu menonton Jangan lupa channel admin Saya sehat Butukan semua Dan jangan lupa di subscribe Agar kalian terketinggalan Setiap notif berikutnya Loncengnya juga dipencet oke Agar kalian terketinggalan Setiap video baru lainnya Dan sampai jumpa kembali Di video selanjutnya Till next time And bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax